Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua Semoga sehat selalu Kali ini kita akan praktek Membuat Tas jinjing anyam Dari kertas origami Sebelumnya Teman teman bisa share Video ini agar lebih Bermanfaat dan lebih Berkembang Oke langsung saja kita praktek Membuat tas jinjingnya Oke yang pertama kita Siapkan Satu lembar kertas Berwarna lingkaran kecil Kemudian satu lembar kertas Ini nanti kita buat Kecil memanjang Semacam anyaman Kemudian ini berwarna merah Kemudian yang satunya Warna hijau Nanti juga akan kita buat Seperti ini Seperti kertas merah ini Oke langsung saja kita praktekkan Cara membuat Kertas yang anyaman ini Caranya dari satu lembar Kertas origami ini Kita lipat Jadi dua bagian yang sama Simetris Kemudian kita lipat lagi Ini masih agak besar Kemudian kita lipat lagi Jadi lipatan yang lebih kecil Kita rapikan lipatannya Nah setelah itu Kita buka Kemudian ada garis-garis ini Kita potong dengan cutter Nah setelah itu Ini kita biarkan dulu Kita beralih ke Anyaman yang merah ini Ini kita buat Lingkaran Menyesuaikan dengan Ukuran dasar lingkaran yang sudah kita buat Nah kira-kira Sekini nanti Ujungnya kita lem Kemudian Kita rekatkan Akhirnya jadi Ini pas ukurannya Dan Saya sudah membuat Lingkaran semacamnya Untuk berapa Buah Oke Untuk selanjutnya Mari kita rangkai Ketas-ketas anyam ini Kita gabungkan ke Lingkaran dasar Yang sudah kita buat Kita trilim Ujung-ujungnya Sobat semua juga Nanti mungkin Bisa pakai Datuk tip Bisa pakai Lim tembak Oke Sudah kita lem semua Dan Sudah Mengeri Sudah lengket Kemudian kita balik Teman-teman semua Kemudian kita Lipat-lipat Ke arah atas Menyesuaikan dengan Batas lingkaran Dasar Lingkaran dasar ya Kita keluar ke atas Semuanya Ya Setelah Kita Lipat ke atas Baru kemudian Kita anyam Dengan cara Memasukkan Kertas Ini Selang-seling Mari kita rangkai Dengan Menganyam Menganyamnya Selang-seling Kita Masukkan dulu Kertas pertama Kemudian Di selang-seling Kertas ketiga Di selang-seling 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 Kemudian Yang terakhir Kemudian Kita Tarik ke bawah Mencet di Anyaman pertama Kemudian Kita lanjut Di Anyaman kedua Dengan Cara Memasukkan Taruh Di Tengah Kemudian Giliran Kita Masukkan Yang Tati Yang Tati Di Luar Oke Jadinya Seperti ini Kita Buat Anyaman Tingkat Tiga Saga Kemudian Yang Bagian Atas Kita Finishing Dengan Cara Membuat Lipatan Kemudian Kita Lem Kita Finishing Dengan Melipat Kemudian Sekalian Di Anoyah Di Sebagai Pengunci Agar Lebih Kuat Kurur Anoyah Im Kuat K Ya Sudah jadi Untuk Anyamanya setelahnya Kita beri Tali penggantungnya Saya sudah siapkan Kertas yang seukuran Dengan warna yang berbeda Warna kuning Kita beri perkat Kita beri lem Di kedua ujungnya Kemudian kita Rekatkan Kita rekatkan lagi Oke Pas anyam kita Sudah jadi Dan siap digunakan Tas jinjingnya sudah jadi Dan bisa dicoba Di rumah sendiri-sendiri Jangan lupa Tetap dukung channel ini Dengan like, komen, dan subscribe Dan becah tombol loncengnya Ashir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton